Proses olah TKP di rumah terduga teroris Kota Batu, Jawa Timur telah selesai. Tim gabungan Densus 88 dan Labfor, Polda Jatim menemukan bahan kimia, bahan pedag, beserta casing untuk bom. Densus 88 telah mengamankan tiga orang di rumah yang berada di Villa Syariah, Bunga Tanjung, Kavling 34, Kota Batu, Jawa Timur. Tim jinak bom mulai melakukan sterilisasi sejak Rabu malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Setelah bahan peledak diamankan oleh Gegana, Tim Labfor dan Inavis mengumpulkan barang bukti pada Kamis pagi dan menemukan bahan kimia beserta casing untuk peledak. Sebelumnya, satu terduga teroris berinisial HOK berencana melakukan aksi bom bunuh diri dengan sasaran tempat ibadah. HOK merupakan simpatisan dari kelompok teroris daulah Islamia yang berafiliasi dengan ISIS. Sudah melakukan sterilisasi ya, sejak kemarin malah ya. Sejak kemarin sekitar pukul 20.00 itu sudah melakukan sterilisasi terkait dengan TKP rumah ini ya. Kemudian yang kedua juga tadi pagi sekitar pukul 07.00 ya, Tim Labfor juga sudah bekerja melakukan pencarian dan pengumpulan barang bukti sesuai dengan SOP. Kemudian yang ketiga, Tim Inavis dan penyidik melakukan inventarisasi barang bukti yang ada di TKP. Kemudian juga mengumpulkan beberapa barang bukti yang ada. Termasuk yang keempat ini pengambilan sidik jari maupun DNA untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kemudian juga kami sampaikan di sini yang beberapa temuan yang bisa kami sampaikan ya, karena tidak bisa kami sampaikan semuanya ya. Di sini ya, tolong dimengerti. Yang pertama yaitu ada bahan kimia untuk membuat handak. Kemudian di TKP juga ditemukan yang kedua peralatan pembuatan handak. Ini ada di situ ya. Kemudian yang ketiga, yang ditemukan di TKP itu caching bomb. Ini ya, mungkin beberapa temuan-temuan dan beberapa kegiatan di TKP yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media semuanya. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi akan disampaikan selengkapnya oleh Jurnalus Metro TV Belinda Firda dari Batu, Jawa Timur. Belinda, apakah tiga orang yang diamankan Densus 88 ini merupakan terduga teroris? Ya, Virji dan Pemirsa, selamat sore. Saat ini saya sedang berada di rumah terduga teroris yang sudah diamankan oleh Densus 88 pada Rabu malam 31 Juli 2024. Dan memang berdasarkan keterangan yang kami terima, tiga orang yang diamankan di rumah terduga teroris yang ada di belakang saya. Ini adalah buntut dari penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88 kepada HOK di wilayah, masih di wilayah sama yakni berada di area batu. Tepatnya ada di daerah sisir, kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur. Sekitar pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Setelah dilakukan penangkapan kepada HOK, akhirnya dilakukan penyisiran dan sampai di rumah terduga teroris yang ada di belakang saya. Kemudian dilakukan penangkapan atau maksud kami pengamanan kepada tiga orang yang ada di rumah ini. Dan memang berdasarkan keterangan yang kami terima dari Ketua RT setempat, Julianto, ini menjelaskan rumah ini memang ditinggali oleh satu keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, dan juga satu anak laki-laki yang berkisar usia 19 tahun. Dan memang sampai saat ini kami belum mendapatkan keterangan secara resmi apakah tiga orang yang diamankan tadi malam ini juga masuk dalam terduga teroris. Namun kalau kita mengingat alur penangkapannya atau diamankannya tiga orang ini dari penangkapan HOK dan kita masih menunggu proses yang dilakukan oleh tim kepolisian kepada tiga orang yang sudah diamankan oleh Densus 88 dan juga Polda, Jawa Timur. Sementara itu keterangan juga yang kami dapatkan dari Ketua RT setempat bahwa tiga orang yang tinggal di sini ini mengaku berasal dari Jakarta. Dan melakukan kontrak di rumah ini selama dua tahun dan sudah tinggal di sini sekitar satu setengah tahun lamanya. Tidak hanya itu keterangan juga kami dapatkan dari tetangga di sekitar rumah terduga teroris ini bahwa dijelaskan kalau setiap harinya tiga orang yang tinggal di sini cenderung tertutup dan jarang berinteraksi dengan tetangga sekitar. Virji. Ya sejauh ini seperti apa pemeriksaan terhadap terduga teroris HOK Belinda? Ya Virji dan juga pemeriksaan pemeriksaan masih terus dilakukan kepada HOK yang sudah ditetapkan tersangka di Mabes Polri. Kemudian juga berikut dua orang atau tiga orang yang diamankan dari kediaman pada Rabu malam. Sementara itu proses untuk olah TKP ini sudah dilakukan oleh Densus 88 dan juga Polda, Jawa Timur. Sejak tadi malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam ini dilakukan sterilisasi oleh Jibon dan juga Gegana. Kemudian tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, Kamis pagi ini kemudian dilakukan olah TKP dan juga sterilisasi. Dan memang dilakukan pembatasan dipasang garis polisi beradius sekitar 50 meter dari rumah yang ada di belakang saya, rumah terduga teroris ini. Kemudian jam 10 waktu Indonesia Barat, ini akhirnya kami melihat ada tim Gegana yang keluar dari rumah dengan membawa kantong merah yang biasanya digunakan untuk mengevakuasi bahan peledak. Kemudian dilanjutkan proses olah TKP oleh Tim Lapfor dan juga Inavis dari Polres Kota Batu yang akhirnya selesai proses olah TKP ini pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk HOK sendiri kita mengingat pemirsa bahwa HOK ini ternyata masih muda, berusia 19 tahun. Namun kalau kita melihat keterangan yang sudah disampaikan bahwa memang HOK ini ditangkap ketika hendak berencana melakukan bom bunuh diri di dua tempat ibadah yang berada di wilayah Malang dan juga Batu. Sementara itu kalau kita melihat juga temuan yang dilakukan oleh tim kepolisian ini HOK ditangkap dengan membawa bahan peledak dengan tingkat ledakan yang tinggi. Sehingga ini perlu menjadi perhatian dan juga perlu kami informasikan bahwa ternyata tempat penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88 itu berbeda dengan rumah yang ada di belakang saya. HOK ini ditangkap di Jalan Langsep, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, kemudian dibawa ke rumahnya dan akhirnya ada tiga orang yang diamankan dan masih terus dilakukan. Sementara itu Virji dan juga Pak Mirsa, kalau kita melihat data bahwa memang HOK ini terafiliasi di kelompok teroris daulah Islamiah yang berafiliasi dengan ISIS. Dan juga sampai saat ini tim kepolisian masih terus melakukan proses penyidikan dan juga interogasi kepada tiga orang termasuk yang diamankan. Dan menariknya Virji tadi sempat disampaikan juga oleh Kabit Humas Polda Jawa Timur bahwa proses olah TKP dan juga pencarian pengumpulan barang bukti di rumah ini. Ternyata benar ditemukan ada bahan peledak, kemudian ada alat-alat untuk merangkai dan juga ada casing bom yang juga ditemukan di rumah terduga teroris yang ada di belakang saya. Demikian laporan dari Kota Batu, kembali ke studio Virji. Ya baik Belinda Firda, kami terus menantikan informasi perkembangan langsung dari Batu Jawa Timur. Terima kasih laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.